Aku kenapa bisa sinusitis? Kenapa? Penyebabin apa dok? Nasib Kalau bahasa kedokteran, belakangnya itis-itis itu artinya peradangan Sinusitis berarti peradangan pada sinus Kebanyakan penyebab sinusitis itu virus Tapi ada beberapa kasus yang penyebabnya adalah bakteri Cuma kemarin saya ngerasain itu awal demam itu ada? Iya Demam ada, terus mulai ngerasa disini sakit Tapi itu di hari pertama, hari kedua itu aman Hari ketiga mulai disini berat, disini dulu Karena hari pertama, hari kedua baru terjadi pengumpulan Semua virus yang menyerang saluran pernafasan potensinya selalu ada ke sinusitis Walaupun tidak selalu berakhir ke sinusitis Hai sahabat sonora balik lagi di Kamu Sehat Iya semoga anda sehat-sehat karena saya sehat, dokter Santi juga sehat Kita balik lagi memberikan kepada anda informasi seputar kesehatan Doksan, apa kabarnya boleh disapa dulu sahabat sonora? Halo sahabat sonora, semoga semuanya sehat dan bahagia selalu sambil membahas yang tidak sehat Oh iya benar, benar Tapi sebelum kita memulai untuk topik hari ini Kita mau mengucapkan terima kasih untuk MUA kita yang sudah membuat kita jadi beling-beling hari ini Rara Kalesara, boleh dimunculkan wajahnya? Terima kasih MUA, aku ternyata cantik Luar biasa, doksan Ini kamu sehat, kita ngomongin kamu sehat Topik hari ini, kalau katanya teman-teman produser Ibu produser yang ada sebelah sini mungkin nanti bisa dimunculin juga wajahnya kalau punya Kalau nggak punya bisa ditambahkan Bisa ditambahkan sendiri ya Ini adalah topik sesah banget Karena beberapa, awal Januari sesah mengalami ini Sinusitis Agak sedih gitu Mengalami sinusitis untuk pertama kalinya Sesah panik, aduh saya kenapa awal tahun kok sudah Apakah ini akhir tanda kehidupan? Tapi serius doksan, karena gini sahabat sonora mungkin Untuk anda yang nggak kebayang sinusitis gitu ya Baru pulang jalan-jalan, libur panjang ke Bali gitu Nyampe ke Jakarta, ah Memulai tahun baru dengan hal yang baru Kok tiba-tiba, bentar-bentar kok pilang Ah kayaknya aman-aman aja nih Kan baru, kan hal yang baru? Iya, bukan penyakit baru juga maksudnya Datang gitu kan, ah harus semangat Cuma kayak, kok agak demam gitu kan Kok agak, agak pilek Coba deh tidur dulu gitu Bangun-bangun, kok demam gitu Sampai akhirnya, berut banget Ternyata, usut punya usut Singkat cerita, sinusitis Doksan, ini adalah pertanyaan yang Sesa sempat tanyakan juga ke doksan Jadi karena ketika Sesa sakit, langsung Doksan, aku kenapa? Susah memang kalau punya dokter pribadi begitu kelakuannya Dimaklumi aja Langsung, wah sahabat sonora Aku kenapa bisa sinusitis? Kenapa? Penyebabin apa dok? Nasib Kebanyakan penyebab sinusitis itu virus Oke Tapi ada beberapa kasus yang penyebabnya adalah bakteri Jadi sebenarnya ceritanya gini Sinus itu adalah rongga yang ada di dalam tengkorak kita Kita punya 4 pasang sinus Jadi 4 di kiri, 4 di kanan Jadi Di bawah mata Di belakang hidung Di antara mata Dan di atas mata Kok yang di atas mata gak dikasih? Gini, tadi aku ada gini Oh udah ya Jadi 4 di kiri 4 di kiri, 4 di kanan Jadi totalnya 8 Gunanya apa? Sebenarnya kalau ditanya fungsi sinus apa Sampai sekarang belum ada jawaban pastinya Tapi diduga untuk membuat supaya tengkoraknya gak berat Kalau misalnya gak ada lubang-lubangnya itu kan berat tengkoraknya Jadi Ah gak ada Jatuh gitu kan Apalagi kalau sesa yang otaknya padat gitu kan Udah tulang tengkoraknya padat, otaknya padat gitu kan Tensian lagi semuanya disini Rambutnya padat gitu Jadi berat kan kepalanya Ntar jatuh gitu loh Ada makanya banyak loh gak dimukul Supaya menjadi lebih enteng Ada juga yang mengatakan itu berguna untuk kita bersuara Kan ada penyanyi yang gunakan sinus Silahkan Ada suara hidung Ada suara hidung, suara tengkorak Nah udara yang kita hirup melalui hidung Masuk ke sinus ini Kemudian turun ke paru-paru Nah di dalam sinus Seluruh rongga sinus ini dilapisi oleh sel Yang gunanya menghasilkan lendir Lendir ini berguna untuk menjaga kelembapan Di daerah sinus Untuk memberikan perlindungan kepada sinus Jadi kalau misalnya ada virus, ada bakteri, ada kotoran yang masuk ke dalam Karena licin kepleset Eh jatuh gitu Terus si lendirnya itu akan keluar Dan membawa sekaligus si virus, si bakteri Atau si apapun yang masuk Benda-benda asing yang masuk Bisa debu Dan sebagainya itu Keluar Sehingga tidak membahayakan bagian tubuh kita Nah pada beberapa keadaan Si jaringan ini Si sel-sel yang melapisi dinding sinus ini Bisa mengalami proses peradangan Jadi dia membengkak Nah pada saat itulah Lendir yang ada di dalam situ Tidak bisa bebas keluar Jadi mengumpul di situ Berkumpul, berkumpul Nah biasa Kalau mama ngumpul gitu kan Ntar saya diserbu mbak-emak Lendir-lendir berkumpul Tidak ada pergerakan Maka bakteri atau virus yang ada di dalam Akan berkembang biak Karena dapat medianya Pada saat itu Terjadilah keadaan yang kita sebut Dengan sinusitis Jadi sinusnya mengalami peradangan Jadi kalau bahasa kedokteran Belakangnya itis-itis itu artinya peradangan Sinusitis berarti peradangan pada sinus Itu yang saya alami Itu yang saya alami sahabat sonora Ini kalau misalnya sinusitis ya Kalau boleh sedikit berbagi Ini aduh senang banget sih topiknya Sesa banget Setidaknya paham gitu ya Setidaknya paham karena sudah merasakan sendiri Sekarang gantian deh Dr. Santi yang nanya sama Sesa Sesa doksan bertanya Doksan bertanya Iya doksan Pada saat sinusitis Gejala dan tanda-tanda apa yang dirasakan Seperti akhirnya Yang dirasakan Koreksi kalau salah ya Cuma kemarin Nasa Sesa ngerasain itu awal Demam itu ada Iya Demam ada Terus mulai ngerasa Di sini sakit Tapi itu Di hari pertama Hari kedua itu aman Hari ketiga mulai di sini berat Di sini dulu Karena hari pertama hari kedua Baru terjadi pengumpulan RTMW belum banyak Oh belum Masih belum ngumpul gitu Belum Baru pada Arisan dulu Masih ya dua orang gitu lah ya Terus akhirnya di hari ketiga Baru di sini sakit Di sini ya sakit Di sini ya sakit Terus mampet yang Beneran gak bisa nafas dua-duanya tuh Kayak Ha 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 Serius sahabat sonora Gak enak banget Itu bisa Mampet ya Tapi bisa juga Meler Jadi bisa dua-duanya Oh kalau yang Sesa mampet Bisa dua-duanya Itu adalah Momen dimana Sesa mau marah aja Kerjaannya Balik sini Mampet Balik sini Karena biasa kalau kita hidung Mampet Kayaknya kalau Sesa mau marah Gak cuma sakit doang Tadi aja mau syuting Sudah marah-marah Gak marah Cara ngomong aja Oh iya Itu Pokoknya rasanya mampet Terus Apa lagi ya Terus kalau misalnya ini Misalnya nih Kita mau ngambil barang jatuh ya Di sini tuh kayak kita Ketika kita turun tuh kayak ada cairan yang ikut turun juga Iya Terus rasanya gak enak Berat Berat Di sini harus jadi berat Iya betul Jadi Pada saat yang khas nih Kalau sinusitis ketika kita membungkuk Dimana kepala lebih rendah ke bawah Itu akan rasa berat dan nyeri Itu khas banget Kemudian Ada sakit kepala Sakit kepala gak? Sakit kepala gak? Beruntung lah Berarti Masih dapet diskon Dari Tuhan Jangan dong Terus Kehilangan pada beberapa orang Kehilangan kemampuan menghidu Bener Bener Itu awalnya saya kira Covid ya Agak takut Aduh pulang dari Bali Kayaknya bawa Covid nih gitu kan Tapi Ternyata Karena ilangnya tuh Pertama tuh aman Yang hari pertama Hari kedua tuh aman Doksan Gak sampai yang ilang beneran Hari ketiga Pas idung mampet dua-duanya Itu tuh bukan yang bener-bener Ilang Semuanya ilang Jadi kayak cuman bisa ngirup Bertahap Ilang yang bertahap Bener Sampai akhirnya Staknya di 10-15% Jadi harusnya deket banget Oh minyak ayo putih Pada saat itu Teman-teman nih Teman-temannya sesak Kalau kentut Di samping sesak Aman Gak dimarahin Kenapa kalian? Kenapa? Itu Itu bener-bener Iya Itu salah satu Terus apa lagi? Terus Nafasnya Mulutnya agak Baunya kurang sedap Saya merasanya Gak tau teman-teman sekitar saya Oh tunggu saya libur Ya gejala-gejalanya itu Udah bener 100 Nah sekarang kita tanya lagi nih Jadi Apa bedanya sinusitis dengan Covid? Tidakkan nih pertanyaan Harusnya saya tanyakan ke dokter Santi Lah kan sudah ngalamin Covid udah pernah Eh udah pernah belum ya? Enggak dong Belum ya Wuuu Sama dong kita belum Wuuu Bedanya apa? Paling bedanya Ini doang sih Karena kalau kemarin Kalau iya Nanti saya buka deh chatnya sama dokter Santi Via search ya Yang paling khas dari sinusitis adalah Disini Sakit disini ya Sakit dan itu Ketika membungkuk Ada cairannya Bedanya dengan Covid Sebenernya kalau Covid Penyebabnya kan spesifik virusnya Ya SARS-CoV-2 Kalau pada sinusitis Penyebabnya lebih variasi Tetapi Covid sendiri bisa menyebabkan sinusitis Walaupun tidak selalu ujungnya ke sinusitis Semua virus yang menyerang saluran pernafasan Potensinya selalu ada ke sinusitis Walaupun tidak selalu berakhir ke sinusitis Tapi kebanyakan virus-virusnya itu yang influenza Nah Terus kalau pada Covid Kehilangan indera penghidunya Itu biasanya tidak bertahap pelan-pelan Tapi mesra gitu Hilang gitu Tapi kalau pada Sinitis Dia pelan-pelan-pelan Mulai kehilangan Mulai lama-lama tambah parah Terus sisanya Sebenarnya Ininya sih Penyebabnya dan Patofisiologinya Jadi caranya dia bekerja Si virusnya ini bekerja Ada di mana Itu yang menyebabkan Covid dan sinusitis Kalau Covid kan dia masuk ke Hidung terus bergerak ke arah paru-paru kan Tapi kalau misalnya sinusitis Dia virusnya ini masuk ke Rongga sinus di dalam tengkorak kita Rongga-rongga yang ada di tengkorak kita Yang namanya sinus Dan bekerja keras di situ Tidak virus juga Bakteri juga bisa menyebabkan sinusitis Sementara kalau Covid Hanya virus SARS-CoV-2 Yang bisa menyebabkan Covid Jelas kan? Dok Kalau yang saya alami kemarin Sinusitis Itu ada tipe-tipenya gak sih? Ada Namanya akut Subakut Kronis Sama rekurang Dari sinusitisnya sendiri Dia bisa pindah golongan Kalau misalnya yang akut Gak diobati dengan benar Dia pindah ke yang subakut Gak diobatin juga Masih diantepin aja Dibiarkan Dia pindah golongan lagi Jadi kalau pangkat Kita naik pangkat terus Dari yang akut Ke subakut Subakut Ke kronis Kalau masih juga gak diberesin juga Si bakteri atau si virusnya Bisa traveling Jalan-jalan Ya kemana dia suka Sampai jumpa 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 Terima kasih.